Setelah sembilan bulan hamil, Ratu melahirkan sebuah keong putih. Saat melihat keong itu, dia tidak bisa percaya pada matanya. Ini apa? Ratu merasa ini bukan anaknya. Dia sedih banget sehingga dia mau menghancurkan keong itu. Namun seorang bidan telah memeluk keong. Bidan itu membawa keong itu dan melaporkan kepada raja. Raja tidak bisa percaya pada matanya saat lihat keong. Gimana hal ini bisa terjadi? Keong ini pasti bukan anak raja. Dia menyuruh bidan membuang keong. Namun bidan itu telah mengembalikan keong kepada ratu. Meskipun ratu tidak tahu keong itu apa. Inilah hal yang dia melahirkan. Jadi ratu masih memeluknya. Dia sakit hati banget. Para pejabat berpikir keong itulah hal yang tidak beruntung. Keong itu akan menyebabkan bencana di negeri. Jadi wajib membuang keong itu. Namun raja tidak kejam. Salah satu selir merasa inilah kesempatan yang baik. Dia saran raja. Akhirnya, karena tekanan, raja memutuskan untuk membuang keong. Namun ratu tidak setuju. Tidak mempunyai tenaga. Bahkan selir sering membuat masalah. Raja memutuskan untuk mengusir ratu dan keong. Selir telah mencapai tujuannya. Dia diam-diam menggunakan uang itu untuk menyuap. Tiga pengawal untuk membunuh ratu. Agar hindari ratu kembali. Pada pagi hari selanjutnya. Ratu berpakaian orang normal dan meninggalkan istana. Selir itu berpura-pura sakit hati saat ratu pergi. Sebenarnya, dia senang banget. Pelayan itu tidak ingin meninggalkan ratu. Namun dia tidak bisa melawan perintah. Akhirnya, ratu naik perahu dan meninggalkan istana. Tidak lama setelah itu. Para pengawal memaksa ratu turun perahu. Mereka telap menyiap sejak lama. Setelah mengantar ratu ke tempat tidak ada orang. Mereka akan segera membunuhnya. Ratu tahu dia tidak ada carapun. Jadi dia patut duduk secara diam. Namun pengawal tidak bisa membunuhnya. Dia coba beberapa kali namun masih tidak bisa. Dia menyuruh pengawal yang berkumis coba. Dia angkat pedangnya. Namun dia dikendali untuk tidak bisa bergerak. Kepala pengawal melihat para staffnya bodoh banget sehingga dia memutus untuk melakukan sendiri. Kepala pengawal baru aja angkat senjatanya. Keong itu segera bersinar. Dia tidak bisa bergerak. Mereka belum pernah mengalami hal seperti ini. Sehingga mereka segera melari. Setelah melepaskan diri. Ratu memeluk Keong dan duduk di bawah pohon. Saat itu, selir telah melahirkan seorang putri. Posisinya dalam istana semakin tinggi. Ratu membawa Keong pergi ke hutan. Dia makan buah-buahan. Setelah beberapa hari. Ratu bertemu dengan sepasangan tua. Mereka telah membantu ratu, biarkan dia tinggal bersama. Pria tua tanya kenapa ratu membawa sebuah Keong. Ratu jawab itulah anaknya. Pria tua terkejut banget. Karena dia belum pernah melihat hal seperti ini. Ratu memeluk Keong secara sakit hati. Inilah anak yang dia telah hamil 9 bulan 10 hari. Ratu tidak tahu anaknya telah berbentuk manusia. Dia sedang berada di dalam Keong. Sang Tong bermain dengan siput dongeng setiap hari. Mereka menjadi teman dekat. Mereka melihat ratu kurang senang. Sehingga mereka memutuskan untuk membantunya. Hari itu, ratu sedang memberi makan kepada Keong. Sang Tong di dalam Keong. Diam-diam melihat kesedihan ibunya. Sang Tong disentuh hati. Saat ratu bekerja. Sang Tong dan siput masak nasi. Dan menyiapkan buah-buahan. Ketika ratu dan pasangan tua pulang. Makanan telah siap. Keong berada di samping buah-buahan. Hal ini membuat mereka terkejut banget. Hal apa sedang terjadi? Agar cari tahu tentang hal ini. Hari itu, ketika mereka keluar untuk bekerja. Ratu telah pulang rumah. Dia menemui anak imut sedang membersihkan rumah. Ratu melari kesana dan memeluk Sang Tong. Ratu senang banget. Dia segera memeluk anaknya. Saat ini, ratu ingat Keong di kamar. Karena tidak mau anaknya kembali ke Keong lagi. Dia menggunakan tongkat untuk memecahkan Keong itu. Sang Tong menangis dan minta ibunya jangan melakukan hal itu. Itulah tempat Sang Tong dilahir. Ratu minta Sang Tong jangan sedih. Aku akan menjagamu dengan baik di masa depan. Sang Tong patuh banget. Pasangan tua juga menyukainya. Ratu menangis karena bahagia. Setelah banyak penderitaan. Akhirnya, Sang Tong telah muncul. Selir dan para pengawal mencari ratu. Mereka melihat ratu sedang duduk di samping satu anak. Mereka segera melaporkan kepada Selir. Setelah diberitahu. Selir menyuruh mereka membunuh Sang Tong. Ratu mengajar Sang Tong dengan baik hati. Sang Tong pintar banget. Kalau ibunya sedih, dia akan menenangkan. Hari itu, ratu dan pasangan tua keluar agar menjual sayur. Hanya Sang Tong di rumah. Kepala pengawal muncul. Dia melihat Sang Tong sedang bermain dengan orang tanah. Dia mau membawa Sang Tong secara cepat. Sang Tong telah melewan namun tidak bisa lepaskan diri. Ketiganya mengantar Sang Tong ke hutan. Mereka meninggalkan Sang Tong di sungai. Sekali lagi. Kepala pengawal menyuruh pengawal berkumis membunuhnya. Namun anak ini terlalu menyedihkan. Pengawal tak bisa membunuh. Dia telah coba namun masih tak bisa. Akhirnya pengawal berkumis memutuskan. Biarkan rekannya melakukan hal ini. Pengawal menutup mata Sang Tong. Setelah itu angkat pedang. Namun dia juga tak bisa melakukan. Pengawal membuang pedang ke air. Mungkinnya Sang Tong mempunyai kemampuan. Yang membuat mereka tak bisa membunuhnya. Saat itu. Ratu pulang telah menyadari anaknya hilang. Dia segera mencari. Namun tak tahu Sang Tong di mana. Saat pengawal siap membunuh Sang Tong. Namun dia juga tak bisa. Kepala pengawal punya sebuah cara. Dia menyuruh stafnya membawa nasi yang beracun. Agar membuat Sang Tong pingsan. Kalau gitu, Sang Tong tak bisa mengaruh para pengawal lagi. Kepala pengawal angkat pedang. Siap membunuh Sang Tong. Seorang dewa muncul. Membuat lapisan pelindung pada tubuh Sang Tong. Kepala pengawal begitu dia menikam pedang ke depan, dia dibuang. Mereka tidak bisa menyakiti anak ini. Pangeran menjadi manusia. Namun ratu telah menghancurkan keongnya. Hasilnya, Sang Tong diculik oleh para pengawal. Seorang dewa selalu menjaga Sang Tong. Jadi para pengawal tak bisa membunuh Sang Tong. Bahkan mereka terluka. Para pengawal memutuskan untuk membawanya pergi. Sang Tong duduk di kepala pengawal. Sang Tong meraih telinga penjaga, seperti sedang menunggang kuda. Kepala pengawal membawa seekor gajah untuk menginjak Sang Tong sampai mati. Saat ini, Sang Tong terikat. Dia takut sehingga menangis. Gajah mengangkat cakarnya untuk bersiap menginjak Sang Tong sampai mati. Pada saat darurat itu. Dewa muncul lagi. Gajah itu segera hilang kendali. Takut melihat Sang Tong. Lalu melari. Tak ada cara lain. Kepala pengawal hanya bisa membawa Sang Tong pulang. Mereka bergiliran menggendong Sang Tong. Di perjalanan, Sang Tong terus menangis. Agar jangan biarkan dia pergi. Pengawal ikat Sang Tong ke pohon. Telah malam. Seekor harimau muncul. Namun harimau ini tak menyakiti Sang Tong. Dia hanya berbaring di sana agar menjaga Sang Tong. Sampai pagi. Tiga pengawal sangat takut saat melihat harimau. Mereka segera memanjat pohon. Saat itu, harimau pergi. Dia telah menyelesai nasibnya. Pengawal kembali istana dan bertemu dengan raja. Menghadapi raja, mereka tak berani berbohong. Mereka mengatakan mereka telah menemui pangeran Keong. Raja senang banget Sar diberitahu. Dia segera menyuruh selir menjagakan Sang Tong. Selir punya sihir. Dia telah bertiup ke arah raja. Dia bilang anak itu adalah setan. Sehingga dia harus dibunuh. Meskipun teraruh oleh selir. Raja masih tidak sepenuhnya terpesona. Raja menyuruh seseorang untuk mengunci Sang Tong. Putri minta ibunya untuk bermain dengan Sang Tong. Namun ibunya marah banget. Dia salahkan Sang Putri karena tidak menjadi laki-laki. Kalau aku lahir anak lelaki, aku telah menjadi ratu. Aku tahu setakut seperti ini. Sampai tengah malam. Putri diam-diam pergi ke kamar Sang Tong. Selir setelah tahu segera menyuruh Putri pergi. Dia mengutuki Sang Tong. Kamu setan. Kenapa kamu pulang? Kamu harus mati. Saat ini, Sang Tong sakit hati banget. Dia tak paham para orang ini mau menyakitinya. Hari selanjutnya, Sang Tong dibawa ke depan raja. Melihat anak yang imut dan patuh ini. Raja segera memeluk Sang Tong. Dia suka Sang Tong banget. Dia memeluk Sang Tong lagi. Selir tiba-tiba muncul. Dia menyadari situasi ini. Jadi dia meniup ke arah raja. Dan terus berbicara dengan raja. Akhirnya, raja telah teraruh. Dia percaya Sang Tong adalah setan. Sehingga dia mau membunuh Sang Tong. Raja membuang Sang Tong ke arah pengawal. Setelah dapat perintah. Mereka tahu dirinya tak bisa menyakiti Sang Tong. Jadi mereka memilih cara yang lain. Mereka membawa Sang Tong ke jurang. Sang Tong minta mohon. Namun mereka masih kejam membuang Sang Tong ke bawah. Hidup dan mati, itulah nasib. Sang Tong jatuh ke sungai. Dia terus berjuang. Sang Tong dilahir dari Keong. Sehingga dia dibantu oleh orang di Istana Naga.